Galar guys, kembali bersama Piku di DDP Dasar-Dasar Pokemon VGC 2020 Introduction Masuk ke chapter 9 yaitu Ability Ini juga Ability sebenernya sudah sempet disinggung-singgung ya sebelumnya di beberapa chapter gitu Jadi Ability tuh apa sih? Jadi ini adalah sebagai representasi dari skill dari suatu Pokemon gitu Tapi bedanya dengan Move adalah bahwa Ability ini kebanyakan sifatnya pasif ya Atau harus di-trigger oleh sesuatu Terus juga gak ada tipenya dan gak ada PP-nya dan tiap Pokemon cuma bisa punya satu Ability pada suatu waktu gitu Nah terus tiap Pokemon itu Ability-nya seperti apa sih? Jadi Pokemon itu setidaknya punya satu Regular Ability ya Bisa disebut dengan slot 1 Terus suatu Pokemon juga bisa punya satu Regular Ability lainnya yang disebut dengan slot 2 Dan juga suatu Pokemon mungkin ini bisa jadi punya special Ability yang harus didapatkan dengan cara-cara tertentu gitu Ini disebut dengan Hidden Ability ya Dan kalau Pokemon-nya punya 2 Ability normal atau Regular tadi Itu bisa ditukar kapan saja saat Overworld ya Menggunakan item namanya Ability Capsule Dan ini saat Overworld sekali lagi jadi bukan pas battle Jadi misalnya kalau kalian pas battle held Ability Capsule itu gak ada ngaruhnya Cuma bisa waktu di Overworld ya Dan saat suatu Pokemon berubah, evolusi gitu Ability-nya dapat berubah tapi selalu ngikutin slotnya masing-masing Jadi kalau Ability-nya slot 1 Pas berubah juga Ability-nya tetap slot 1 walaupun berubah Disini kita kasih contoh aja ya Ada 2 Pokemon disini Vibas yang berevolusi menjadi Milotic gitu Kalau dilihat disini Ability dari Vibas adalah slot 1-nya Swift Swim Slot 2-nya Oblivious dan Hidden Ability-nya adalah Adaptability gitu Sedangkan Milotic ini 3 Ability-nya gak ada sama sekali Adanya Marvel Scale untuk di slot 1 Competitive untuk di slot 2 Dan Cute Charm untuk di slot Hidden Ability gitu Jadi ini adalah melihatnya kalau Vibas kalian Ability-nya Swift Swim saat berevolusi dia akan ngikutin slotnya Karena Swift Swim slot 1 maka Ability-nya akan menjadi Marvel Scale gitu Dan kalau misalnya Berarti kalau misalnya kalian mau cari Milotic yang kompetitif gitu Kalian harus cari Vibas yang Ability-nya Oblivious Kurang lebih seperti itu Dan bagaimana sih cara mendapatkan Hidden Ability atau HA ya Di Sword and Shield gitu Pertama adalah menggunakan Max Rate Battle ya Dan ini tuh Tiap Pokemon HA tuh punya dennya masing-masing ya Jadi dennya tuh gak acak Jadi kalian harus cari di den yang sesuai Dan itu bisa dapet dari den yang warnanya pink Atau dennya warnanya ungu ya Warna cahayanya itu Itu bisa aja asal Nomor dari dennya cocok gitu Dan kalian harus cek sendiri Daftar dennya dan isinya Pokemon apa aja Itu kalian bisa cek di Serie B gitu Dan terus juga Pokemon itu ditentukannya saat Beam-nya muncul ya Jadi kalian gak bisa SR Jadi pas kalian masuk Pas Beam-nya nyala itu IV dari Pokemon Gender Terus Ability-nya Itu juga Itu udah ditentukan Jadi kalian gak bisa self-reset Kalian harus ganti den atau menggunakan cara-cara lainnya Terus kedua disini bisa jadi didistribusikan lewat event ya Tahun ini belum ada sih yang diumumin Cuma mungkin kedepannya bakal ada Dan yang ketiga yang terakhir adalah Kalian breeding menggunakan parent yang memiliki Hidden Ability juga Dan ini akan dibahas di bab selanjutnya terkait breeding Ini contohnya ya Misalnya saya mau ngambil Grim Snarl yang Hidden Ability nih Kalau kalian lihat di Serie B ada namanya Den 36 Ini tuh Den yang purple-nya biasa ya Yang normal itu warna purple ya Warna ungu den-nya Cahayanya sorry Kalian lihat disini ada Grim Snarl Ada juga bocah-bocahnya gitu ya Tapi pas kalian buka halaman den-nya Den 36 ini Morgrem-nya itu Ability-nya standar Dan Grim Snarl-nya juga Ability-nya standar gitu So kalian gak bisa mendapatkan Grim Snarl Hidden Ability di Den 36 gitu Sedangkan kalau Den 36 ini kalian cuma bisa dapet Hidden Ability-nya Yaitu Obstagun gitu Nah jadi kalian harus cari satu-satu ya Mana aja Den yang punya Grim Snarl Dan contohnya disini Den 34 Kalau kalian buka Ternyata disini Morgrem-nya gak bisa dapet HA Tapi disini Grim Snarl-nya bisa dapet Hidden Ability Dan ternyata di Den itu bukan cuma Grim Snarl yang bisa dapet Hidden Ability Tapi juga Mawile dan juga Alchemy Kurang lebih seperti itu Dan apakah Hidden Ability selalu lebih baik gitu? Tentu saja tidak ya karena beberapa kompetitif Pokemon itu malah Pengennya Ability yang biasa aja gitu Jadi kalian harus cek case by case Pokemon by Pokemon Kalian lihat Ability-nya yang paling berguna Yang paling kalian butuhkan untuk battle itu Yang seperti apa sih gitu Disini contohnya ya Mialetik Seperti yang kita kasih gambarnya tadi Ability pertamanya itu adalah Marvel Scale Dimana Defense-nya akan increase Sebanyak 50% saat dia terkena status Dan ini kalian bisa kombinasikan misalnya dengan Flame Orb gitu Karena Flame Orb bikin Burn Damage 1.16 per turn Dan Mialetik bukan Physical Attacker Jadi dia gak terganggu dengan status Burn tersebut Dan malah Defense-nya naik sebanyak 50% So ini Ability yang cukup bagus gitu Dan ini untuk di slot 2-nya dia punya Ability namanya Competitive Kalau dia terkena status Kalau dia terkena negative stat modifier Special Attack-nya bakal naik sebanyak 2 stage gitu Dan ini tentu sangat bagus Dan memang Competitive itu Ability yang paling banyak digunakan oleh Mialetik di VGC gitu Dan ini tentu sangat bagus karena Bikin lawan jadi 2 kali mikir gitu Saat mau menggunakan move atau ability yang Mengurangi ini kita Mengurangi stat kita Misalnya dia jadi takut untuk tidak pakai Max Phantasm gitu Karena Max Phantasm itu nurunin stat kita Atau lawannya jadi takut gak switch in Intimidate Karena itu nurunin stat kita Sedangkan Hidden Ability-nya itu Cute Charm Dimana efeknya itu cuma 30% chance Lawan kita kena Attract gitu Dan ini butuh Physical Contact Satu jeleknya kenapa? Karena ini harus ada trigger-nya sangat spesifik ya Physical Contact Terus juga bentuknya untung-untungan cuma 30% Dan disini statusnya Attract gitu Dimana Attract ini membutuhkan Lawan apa gender yang berlawanan Jadi kalau misalnya lawannya genderless gitu Jadi ability ini gak ada guna sama sekali Kurang lebih seperti itu Dan bagaimana sih kita tahu Pokemon ini pakai ability yang mana Pertama pakai common sense aja ya Menurut kalian yang berguna saat battle yang mana Terus Kedua kalian juga bisa baca-baca team report ataupun statistik gitu Misalnya ada hak kejuaraan apa Ada yang share team Kalian bisa lihat oh ability-nya ternyata ini Dan yang ketiga adalah kalian perbanyak battle Untuk mendapatkan pengalaman battle yang lebih banyak Dan otomatis kalian bisa tahu sih Pokemon ini biasanya ability-nya apa gitu Dan ini untuk beberapa macam ability ya Sebenarnya gak ada pengelompokannya sih yang secara resmi Dan disini kami mencoba untuk mengelompokannya Berdasarkan ini ya Kondisi aktifasinya yang mirip-mirip gitu Agar kalian lebih Lebih paham aja gitu Seperti apa sih ability itu aktifnya gitu Pertama disini ada beberapa ability yang akan aktif Saat Pokemon-nya switch in Atau ability-nya ditukar ya Jadi ada move yang namanya skill swipe Itu bisa menukar ability Atau ability-nya si rune grigus Itu dimana ability-nya adalah apa ya Lupa saya namanya Intinya kalau dia kena hit Kontak dia bakal nuker ability Dan disini ya Iya efeknya itu sudah dijelaskan tadi Dan akan ada pop-up message-nya Jadi kalian bisa tahu ability lawannya apa Contohnya yang paling sering di VGC adalah intimidate Intimidate Jadi misalnya ada Gyarado switch in Misalnya ability-nya intimidate Akan keluar Apa? Akan keluar pop-up message-nya intimidate Terus akan efeknya jalan gitu Attack kalian turun Dan kalau misalnya Gyaradoce-nya ternyata gak switch in Terus gak ada intimidate-nya Itu kemungkinan besar berarti Gyaradoce-nya menggunakan hidden ability-nya Itu moxy gitu Jadi kalian bisa tahu juga Saat pesannya gak ada Berarti dia pakai ability yang mana gitu Dan juga disini yang cukup umum adalah Ability yang memanggil weather ya Kayak draft, drizzle, sand stream, dan snow warning gitu Terus juga ada train summoning Seperti electric, psychic, gracie, sama mystic surge Itu yang untuk switch in sama swap ya Terus ada juga yang active trigger itu Bisa dibilang kayak dia butuh pemicu Dan pemicunya itu harus secara aktif gitu Jadi ini akan ability-nya akan nyala Saat Pokemon itu dikenai atau melakukan suatu action Dan itu kembali akan ada pop-up message-nya Jadi kalian bisa tahu Contohnya ini yang sering di VGC adalah Iron barbs Ferotorn gitu Dia akan memberikan damage saat dia dikenai contact move gitu Jadi pas kalian hit dia misalnya dengan drain punch Maka kalian akan terkena damage dan akan pesannya keluar Iron barbs Jadi kalian tahu ability-nya apa Terus contohnya ada clear body Dragapult misalnya Saat kita kasih negative status modifier Maka akan keluar Keluar pesannya ya Tulisannya ability-nya clear body gitu Dan itu efeknya adalah Menegasi efek dari Stat modifier yang negatif tadi Jadi misalnya kalian intimidate di depan dragapult Terus dragapult-nya Nggak ada pesan clear body Ya berarti itu ability-nya bukan clear body Kalian bisa expect Infiltrator atau satu lagi curse body gitu Dan yang contoh yang terakhir adalah Defiant ya Jadi Defiant itu akan tertrigger Saat kita terkena negative status modifier Dia akan menaikkan Attack-nya sebanyak dua stage gitu Seperti ada di B-sharp ya Biasanya atau pasimian Terus disini ada juga Ability yang ini ya Yang pasif ya Tapi ada warning-nya gitu Pasif tuh seperti apa sih Jadi efeknya tuh berkelanjutan ya Jalan terus Kalau istilahnya tuh kayak Di Yu-Gi-Oh itu kayak Continuous trap card Yang efeknya nyala terus gitu Misalnya Royal Decree Kalian Nggak bisa Royal Decree tuh efeknya apa ya Royal Decree kalian Nggak bisa banish kartu Dari graveyard gitu Misalnya Jadi efeknya jalan terus Selama Pokemon ini ada Selama Pokemon ini ada Dan disini With warning maksudnya apa Jadi akan ada message-nya keluar ya Contohnya disini adalah Mold Breaker gitu Jadi kalau Excadrill Switch in Terus ada pesannya Mold Breaker Itu berarti ability-nya Mold Breaker Jadi Mold Breaker ini Ability-nya pasif Akan selalu aktif gitu Mold Breaker itu efeknya adalah Bisa nge-ignore ability-ability yang Seperti Levitate Atau Disguise gitu Dan itu efeknya Baru kelihatan ya pas Pas Pokemon Levitate itu Kena serang ground Misalnya gitu Dan Tapi kalian bisa Bisa tahu Sejak awal gitu Karena pesannya muncul Terus juga contohnya Netralizing Gas Untuk galarian wheezing Saat dia masuk arena itu Langsung ada pesannya gitu Yaitu Dia ability-nya Netralizing Gas Atau Tulisannya ada Lain lagi gitu Oh yes Iya Pesannya ada Tulisannya Netralizing Gas Terus di bawahnya ada Pesannya seperti apa Misalnya kalau Mold Breaker Excadrill gitu Akan keluar pesannya Apa pop-upnya Ability Mold Breaker Terus di bawah pesannya Excadrill Breaks The Mold Kurang lebih seperti itu Dan ini grup yang terakhir ya Jadi ada yang Ability-nya bener-bener pasif Tapi gak ada warning-nya Sama sekali Jadi bener-bener gak ada message-nya Kalian harus tahu sendiri Ability-nya apa Contohnya apa Weather Weather ini ya Weather Speedster ini Ability-ability yang Mendable Speed kalian Saat Weather-nya cocok Chlorophyll, Swim, Swim, Sand, Rush, Rush, Rush Jadi kalau kalian melihat Excadrill Pas switch in Gak ada ability-nya Mold Breaker ya Kemungkinan besar itu Ability-nya Sand, Rush Kurang lebih seperti itu Terus juga Levitate ya Oh sorry Levitate ini Harusnya gak ada disini ya Karena Levitate itu Dia bakal kasih Pesan saat Kena trigger Bahwa dia terkena Ground Move Ini sorry Levitate harusnya gak ada Dan Prankster ini adalah Prankster ini Ini ya apa Ability yang Nambahin priority Untuk status move Jadi misalnya Wim Seeket Wim Seeket pake Tailwind Dia langsung jalan pertama Gitu aja Atau misalnya Grimsnal Pake light screen Dia langsung jalan pertama Gitu aja Gak ada pesannya Bahwa ability-nya Prankster gitu Terus yang terakhir disini Ada contohnya Starward Contohnya adalah Seperti ini Siapa namanya Duraludon ya Duraludon Ya dia Ignore redirection Gak ada pesannya Bahwa ability-nya Starward Tapi kalau ability-nya Starward ya Efeknya tetep jalan Terus gitu Bahkan Jadi kalau ada follow me Dia gak bakal Terpengaruh oleh follow me Dan ini levitate Ability seperti levitate ini Rada membingungin juga ya Karena dia Bisa dibilang efeknya pasif Terus Pesannya muncul Saat ada trigger-nya gitu Jadi memang ini Grouping ini Sangat-sangat Bisa overlap Satu samaan lain ya Dan disini kami mencoba Untuk Nggroup-nya Untuk memberikan sedikit Contoh-contoh aja Agar kalian lebih paham Bahwa ability itu Efeknya Ada yang langsung jalan Ada yang butuh trigger Ada yang jalan terus Dan sebagainya Kurang lebih seperti itu sih Dan terima kasih Ini sudah chapter 9 ya Mendekati ujungnya Sisanya harusnya tinggal Breeding Dan I don't know Team building maybe Kalau bahannya ada cukup Dan sekali lagi Terima kasih sudah menonton Semoga kalian terhibur Dan juga terinspirasi Semoga bermanfaat Dan jika ada pertanyaan Maupun feedback Silahkan komen di bawah Dan sekali lagi Terima kasih Galar guys See you